Pemerintah Indonesia menyambut baik keputusan Arab Saudi yang mencambut larangan berpergian bagi warga negaranya ke Indonesia. Hal tersebut diungkapkan melalui akun Twitter resmi Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Tuku Faizaz yang menjelaskan, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi sebelumnya sempat melakukan pembicaraan dengan mitranya di Arab Saudi mengenai travel ban bagi warga negara Arab Saudi ke Indonesia. Selain itu, Retno juga melakukan komunikasi dengan Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia di Jakarta. Sebagai informasi, sebelumnya pemerintah Arab Saudi sempat menerapkan travel ban atau larangan berpergian bagi warga negaranya ke Indonesia bersama dengan 15 negara lainnya. Alasan pemerintah Arab Saudi kala itu yakni kondisi COVID-19 di masing-masing negara yang nilai belum aman. Terima kasih telah menonton!